Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya ketemu lagi bersama saya di channel Pemburu Fakta News. Tidak lupa saya selalu mendoakan kepada Tuhan yang Maha Esa agar kalian semua bahagia dan sehat selalu. Penulis cerita para pencari Tuhan meninggal dunia, Zazkia Atyameka berduka. Zazkia Atyameka sedang berduka. Pasalnya sahabatnya yang juga penulis naskah sinetron Lorong Waktu dan para pencari Tuhan, Wahyu Hidayat Sudarmo meninggal dunia. Istri Hanung Bramantio ini membagikan kabar duka tersebut melalui Instagram pribadinya, Sabtu, tanggal 4 September 2021. Sahabat saya et wahyu garis bawah hidayat garis bawah Sudarmo yang mengiringi karir, perjalanan saya lebih mengenal juga mendalami Islam dengan cara yang menyenangkan baru saja berpulang kepadanya, tulis artis yang juga bermain dalam sinetron para pencari Tuhan itu. Zazkia Atyameka mengenang kebersamaan semasa almarhum hidup. Kebaikan sang penulis sudah banyak memberikan banyak perjalanan hidup. Zazkia Atyameka juga menuliskan pesan menyentuh. Yakni membahas soal pandemi Covid-19 yang masih melanda. Betul, udah gak perlu dan gak bisa banyak komen. Perbaiki saja hubungan dengan Allah sebaik-baiknya. That's the best we can do, while we are still alive, tulis Zazkia. Selain itu, ibu lima anak ini juga mengunggah percakapan elektronik dengan sahabatnya itu. Sementara itu, dia melanjutkan betapa sahabatnya itu sangat berpengaruh dalam perjalanan karir dan juga hidupnya. Dari setiap naskah yang dibuatnya sejak lorong waktu, para pencari Tuhan 1-11 gak cuma saya yang belajar, tapi juga banyak orang di luar sana yang mendapat hidayah lewat tulisannya, ujarnya.